selamat menikmati 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 Sisi kirim dan sisi terima Dan juga mampu memahami aplikasi dari masing-masing jenis komponen seroptik Jadi komponen seroptik itu pada bagian pengirim dan pengirim Apalagi di bagian kirim itu kita sebut juga nanti adalah sumber optiknya Sebagai bagian kita ketahui bahwa bagian yang saya kirim dalam sistem komponen seroptik Berarti kita di sini bagaimana kita nanti akan mengkonversikan sinyal listrik ke cahaya Jadi kita ketahui bahwa dalam seroptik itu adalah mengalir ke jaringan Dan kita transmisikan ke kabel optik itu adalah cahaya Nah bagaimana nanti di sini Apa saja komponen yang bisa berfungsi Yang akan mengkonversikan itu sinyal listrik menjadi cahaya Nah ini kita sebut nanti yang namanya sumber optik Ada dua jenis ya Sumber optik yang sering digunakan Untuk sebagai input nanti Baik itu di olte Berarti nanti di sini Di bagian sisi kirim itu adalah di servernya Atau di olte Itu Atau Optical terminal line Maka di sini biasanya ada dua Sumbernya kita menggunakan Nanti ada led Lab emitting juga ada Dan bisa kita menggunakan laser Ini tergantung dari Sistem 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 perangkat pada Di bagian sisi kiri dan bagian sisi penerima Jadi ada Led dan laser Laser adalah Lags application by simulated emission of radiation Nah Dipelajari Ada beberapa karakteristik Yang harus dipenuhi oleh sumber optik Baik itu apakah Kita menggunakan led sumbernya Apakah kita menggunakan laser Apa karakteristiknya Yang pertama itu ukuran Dan konferensi arus kompatibel Dengan cahaya yang dimasukkan ke dalam serap Yang kedua Itu dia harus mempunyai akurasi Ketepatan yang tinggi Sini akurasi Yang tinggi Dalam mengkonversikan Sinyal listrik Masukkan untuk Mengurangi Distorsi dan Noise atau draw Jadi disini bagaimana nanti Perangkat kita atau komponen kita disini Apakah tulis atau Menggunakan laser nanti Bagaimana nanti akan mempunyai Sinyal listrik tersebut Sehingga nanti Sinyal yang dikompersikan Ke bentuk cahaya itu Akan mengurangi Distorsi dan noise Nah disinilah Satu kelebihannya Bahwa Di transmisi Komunisi seraptik Bahwa disini Mempunyai nilai Atau distorsi yang kecil Dan noise yang kecil sekali Kemudian yang ketiga Itu cahaya yang dihasilkan Berada pada Panjang gelombang Dimana Serat mempunyai Radaman Atau distorsi rendah Dan dimana Detektornya nanti Disini bagian penerima Nanti ada Detektor optik Dapat bekerja Secara efisien Nah jadi disini Bahwa nanti Dimana detektornya nanti Antara Sumber Perangkat di komponen Memancar Dan si penerima Itu yang kita gunakan Nanti di bagian penerima Perangkat komponen juga Harus bekerja secara efisien Jadi setelah sini Antara komponen yang di bagian penerima Dan bagian penerima Setelahnya Harus disini adalah Itu Singkron Di bagian penerima Nanti Gimana dia akan Merubah lagi Sinyal Cahaya Tadi Ke sinyal listrik Yang kita kirimkan Dari bagian penerima Itu di bagian Itu di Di OLT Optical terminal Atau di LTE Di bagian Servernya Lain Terminal Kemudian Keterisi yang Ke Keempat Itu Bagaimana perangkat Yang kita gunakan Baik di sisi Kirim Nanti Dan di sisi Terima Itu mudah Dalam Proses Modulasinya Bagaimana Proses Memodulasi Disini Kalau kita Menggunakan Suatu Pemancaran penerima Bagaimana Perangkat itu Bisa Sinyal Termodulasi Misalnya Kita kirimkan Bagaimana Kemudahannya Nanti Nah Kemudian Yang kelima Itu Kateristiknya Itu cahaya Yang dihasilkan Harus dapat Dikopel Berarti Dikopel disini Berarti Yang masuk ke Serat Itu dapat Serat Kita kopel Dengan efisien Agar menghasilkan Daya optik Yang cukup Maka Nanti kita Pada Suatu Pencabangan Nanti Seraptik Nah Kita nanti Untuk Mengkopelnya Kita menggunakan Nanti Perangkat Pasif Splitter Dimana Pasif Plitter Kemudian Pasif Dia akan Membagi Cahaya Input Ke Berapa Output Dengan Tidak Mengurangi Kekuatan Cahayanya Itu bisa Nanti Ada One Two Ada One Four Ada One X Dan Sampai Satu Dua Satu Empat Satu Delapan Satu Dua 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 Nah Input Kita masukkan Itu Keluarannya Kekuatannya Cahaya Sama Tidak Terjadi Pengurangan Nah Begitu Juga Dalam Perangkat Tersebut Juga Ada Redamannya Yang Diperangkat Tersebut Berarti Redam Perangkat Ada Standarnya Apakah One Two Nanti Ada Standar Telekom Tapi Yang kita Gunakan Nanti Redamannya Diperangkat Itu Tidak Akan Melibihi Atau Standar Yang Dizinkan Redamannya Dizinkan Itu Dalam Suatu Blink Tersimis Seroptik Dari Pemancar Sampai Pun Lima Atau Dari Olt Sampai Ke User Atau Sampai Di Wenti Nanti Itu Tidak Melebihi Dari 28 Dibi Redamannya Itu Setelah Itu Kemudian Keterisik Yang Selanjutnya Yaitu Adalah Bagaimana Nanti Menghasilkan Cahaya Yang Menghasilkan Cahaya Dengan Lebar Pita Yang Cukup Sempit Untuk Minimumkan Dispersi Jadi Cahaya Yang Masuk Kalau Bisa Keseroptik Bandwidth Kecil Salah Tujuan Supaya Tidak Jadi Adalah Dispersi Cahaya Jadi Tidak Ada Cahaya Yang Hilang Tidak Lagi Cahaya Yang Dipantulkan Kembali Nah Biasanya Untuk Transmisi Kita Untuk Jarak Jauh Itu Kita Menggunakan Biasanya Kabel Seroptik Kita Menggunakan Kabel Single Mode Itulah Ini Keterisih yang harus diperhatikan Untuk Pemilihan Komponen Pada bagian Sisi kirim Apakah Kita Menggunakan LED Nanti Atau Kita Menggunakan Laser Kemudian Keterisih selanjutnya Itu cukup Stabil Terhadap Penguruh luar Nah Penguruh luar Ini Misalnya Ada Gangguan Gangguan Dan sebagainya Ada getaran Dan sebagainya Di sini Nah Ini Cahaya Yang masuk Itu tidak Akan Terpengaruh Kemudian Mempunyai Kandelan Tinggi Dan harga Cukup Murah Agar Dapat Menanding teknik Secara Termisi Konfesional Jadi Kita Ketahu Di sini Untuk Saat Ini Dengan Teknik Perangkat Yang telah Ada Itu Dengan Teknik Termisi Konfesional Itu Jauh Ketinggalan Kita Menggunakan Teknik Konfesional Kemudian Itulah Berapa Ketelistik Yang harus Kita Lihat Di sini Yang Dalam Kita Memilih Dalam Komponen Untuk Transruptik Apakah Nanti Kita Di Komponen Bagian Sisi Kirim Dan Komponen Pada Sisi Terima Kemudian Kita Lihat Lagi Ban Sumber Di Sini Kalau Secara Dasarnya Di Sumber Optik Ban Optik Ini Mempunyai Konfirmasi Di Kena Kita Lihat Kalau Kita Lihat Itu Dibentuk Oleh Kena Dia Light Emitting Dioda Berarti Itu Rangkaian Mengenakan Komponen Dioda Arti Kita Ketua Menang Keteria Sustru Dioda Mempunyai Formasi PN Junction Jadi Disini Dia Harus Mempunyai Kriteria Formasi PN Junction Itu Efisien Dalam Transisi Radioaktif Serta Panjang Gelombang Yang Dhasilkan Digunakan Dibaduk Gunakan Sepenuhnya Ibaran Cucu Yang Ketua Kolong 3 Dan 4 Sistem Produk Disini Ada Apa Aja Untuk Mengetahui Saja Nah Sebelum Kita Lebih Jauh Membahas Mengenai Led Laser Ini Sedikit Untuk Mengingat Kembali Dalam Suatu Perangkat Tersebut Karena Led Laser Berarti Ada Namanya Dimentuk Oleh Dumbuk Roda Ada Penyak Seperti Ada Suatu Pita Energi Dalam Ini Contohnya Itu Masalah Pita Energi Dalam Suatu Pementukan Komponen Led Atau Laser Jadi Dalam Benda Padat Biasanya Atom Atom Berada Pada Jarak Yang Berdekatan Ini Sebenarnya Kita Lihat Seri Kimianya Dengan Demikian Karena Elektron Merupakan Bagai Dari Atom Maka Elektron Pun Akan Berada Dalam Kondisi Yang Berdekatan Nah Sini Kita Ingat Prinsip Dari Pauli Menyatakan Bahwa Elektron Elektron Tidak Boleh Mempunyai Keadaan Yang Ident Ini Harus Berbeda Tidak Boleh Kalau Pernyata Sama Boleh Juga Mungkin Atom Dalam Pendekatan Modern Itu Kita Ngamarkan Suatu Pita Energi Yang Diskrit Contoh Pita Restrik Disini Ada Suatu Elektron Contoh Atom Yang Sangat Tiga Atom Tiga Atom Ini Itu Kita Sangat Berdekatan Maka Nanti Dari Ketiga Ini Ada Pita Energi Disini Nah Antara Tiga Atom Ini Tiga Atom Ini Kita Tiga Buah Lagi Disini Ada Energi Gap Celah Disini Disitu Pembentukan Dari Suatu Komponen Apakah Nanti Kita Menggunakan Kelit Atau Laser Nah Untuk Bentuknya Seperti Bahan Pembuatan Komponen Apakah Laser Tadi Itu Apakah Suatu Benda Termasuk Isolator Atau Konduktor Berarti Kita Tahu Disini Isolator Itu Bahan Yang Tidak Mengantarkan Distrik Sedang Konduktor Bahan Yang Mengantarkan Listrik Berarti Kita Harus Tahu Mana Bahan Yang Tidak Mengantarkan Bahan Yang Mengantarkan Listrik Cahaya Yang Mengkonversikan Nanti Secara Baik Jadi Disini Ditentukan Dua Pita Teratas Pita Konduksi Atau Pita Valensi Mungkin Anda Belajar Di Kimian Belajar Saya Sendir Sudah Lupa Juga Jadi Selisih Antara Pita Konduksi Dan Pita Valensi Itu Kita Namakan EGAPS Nama EGAPS Nya Adalah BANGAP ENERGENS Energi Jadi EGAPS Bisa Kita Rumus H Dikali F F Ini Adalah Suatu Kita Mencari Suatu Penyanggul Lombang Perkesinya Disini Perkesi Kerjanya Maka Kita Buat Perkesi Itu C Per Lambda Nah Biasa Kalau Kita Membuat Suatu Penyanggul Lombang Adalah Lambda C Per F Ini Kebalikannya H Ini Laku Serta Plang RTI H Ini Adalah Bila Kita Masukkan Disini Ini Kecepatan Cair Maka Kita Buat Suatu Hasilnya Maka 6,625 Dikali Sepangkat Ini Pangkat Minus 34 Ini Dikali Pangkat Minus 19 Maka Kalau Kita Bagi Disini Disini Maka Dapat 1,24 Per Lambda Kena Lambda C Ini 3x 18 Ini Konstanta Plank Ini 10 Pangkat 8 Karena C Ini Inilah C Maka Disini Ada Kita Bagi Lambda Per C 1,38 Dikali Lambda Ini Ini Kita H H Ini 1,4 Per Lambda Eltrofilensi Dimana Lambda Mikrometer Ini Contohnya Ini Logam Ini Insulator Di Ban Insulator Ini Tidak Ada Semikonduktor Setengah Mengantar Ini Ada Pita Filensi Pita Konus Ini Ada Pita Filensi Disini Berarti Yang Yang Kita Amin Adalah Elektron Yang Ini Hole Elektron Ini Yang Mengalirkan Melistrik Ini Perbedaan Saja Maka Kita Dapat Disini Kita Dapat Gimana Energi Termal Terlata Satu Elektron Itu KT 40 EF Elektrofilensi Ini Contoh Bahasa Bortik Pembuatannya Di Ada Menitik Singkatan Naib Bad Gap Ada Tergantung Dari Bahan Disini Bad Gap Celahan Disini Itu Yang Yang Disini Adalah Kita Lihat Glium Ini Bahan Pembuatan Sumber Optik Nah Semikonduktor Kita Ketau Merupakan Bahan Yang Punya Kelistik Khususus Sengayah Sengayah Baik Digunakan Sebagai Sumber Optik Ada Dua Tipe Semikonduktor Yaitu Semikonduktor Intrissic Dan Semikonduktor Extrinsic Jadi Biasanya Pembuatan Kita Sini Itu Doda Tersebut Termasuk Bahan Semikonduktor Dimana Bahan Semikonduktor Intrissic Semikonduktor Semikonduktor Intrissic Itu Ada Kalau Yang Intrissic Itu Merupakan Semikonduktor Tanpa Pengotoran Di Tepat Disebut Impros Impritis 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 Sehingga Nanti Nilai Elektron Dan Ketua Hall N Berarti Ini Adalah Jaksinya NP Itu N Dikali I Untuk Silikon Yang Temperaturnya Suha Kamar Disini Maka N I Itu 1,6 Ini 10 Pangkat 16 16 Meter Bikam Siga Dibandingkan Dengan Logam Yang Punya 10 Pangkat 28 Ini Yang Elektron Bebas Sedangkan Untuk Yang Semiconduktor Ekstrinsik Maka Semiconduktor Yang Telah Ditambah Impritis Sehingga Hubung Hall Mempunyai Persamaan N P N I Disini Ada Dutip N Berarti Menurut Tadi N Itu Adalah Pembawa Muatan Mayoritas Ini Sebagai Contoh Saja Ya Makan Ini Silikondripsi Yang Ada Fosfor 5 Ini Meritus Hall Kita Bisa Kita Tunggu Berapa Nanti Apa Yang Kita Filiun Disini Adalah Berdasarkan Data Ini Energi Itu Meng Eksitasi Elektron Ini Bila Kita Diberi Bahan Fosfor Kalau Diberi Bahan Boron Disini Kita Mengaplikasikan Nah Itulah Prosesnya Yang Perlu Diketahui Saja Ya Untuk Anda Pahami Ini Menambah Pengetahuan Saja Baik Kita Coba Yang Pertama Kita Ketahui Tadi Bahwa Sumber Komponen Atau Komponen Komponen Transcript Ini Ada Dua Sumber Tadi Di Bagian Itu Ada Sumber Itu Ada Led Dan Laser Sekarang Kita Coba Itu Led Led Emitting Dioda Nah Sebenarnya Kita Ketahui Bahwa Bagian Utama Dari Led Ada Pen Junction Tadi Elektron Dan Hole Tadi Nah Ini Yang Disebut Sebagai Darah Aktif Nah Dimana Led Itu Akan Memberikan Bias Maju Agar Dapat Beroperasi Sebenarnya Kita Tau Bagaimana Dioda Itu Dioda Kalau Diberi Bias Maju Berarti Rangkaian Akan Terumoto Berarti Komponen Bekerja Berarti Kalau Ada Bias Sebalik Berarti Komponen Tidak Bekerja Jadi Dalam Proses Emisi Cahaya Pada Led Itu Adalah Bila P Junction Mendapat Bias Maju Disini Maka Elektron Dijeksi Kedalam P Dan N Maka Disini Masing-masingnya B A P Dan N Tadi Itu Sebagai Pembawa Minoritas Dan 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 Dapat Bergabung Kembali Atau Kita Rekomendasikan Itu Dengan Melepaskan Energi Radiasi Nanti Dia akan Melepaskan Energi Nanti Caranya Berupa Foton Jadi Nanti Dia akan Akan Melepaskan Energi Foton Akan Memberikan Cahaya Keluaran Dan Energi Non Radiasi Berupa Foton Yang Disimpulasi Sebagai Panas Ini Maka Ada Kenapa Bisa LED Bercahaya LED Itu Beracam Ada LED Yang Kelo Anda Beli Di Pasaran Nampak Sekali Apalagi Sekarang Televisi Sudah Menggunakan LED Berarti Dia Prosesnya Persama Itu Dia Ada Cahaya Yang Dipancarkan Ada Cahaya Yang Disebarkan Apalagi Sekarang Telelogi Sekarang Kayak Lampu Telah Menggunakan LED Ini Prosesnya Nanti Akan Berbeda Jadi Semua LED Tidak Akan Sama Fungsinya Nanti Berarti Dia Akan Dipancarkan Berarti Dia Akan Cahaya Itu Ditembakkan Sedangkan Ada Cahaya Itu Menyebar Nanti Kalau Lampu Di rumah Kita Menggunakan Cahaya Menyebar Sedangkan Kalau Kita Menggunakan Lampu Mobil Menggunakan Cahaya Tembakkan Berarti Nanti Disini Hasil Cahaya Keluran Itu Akan Akan Incurrent Apa Incurrent Itu Sebetul Lebar Dan Emisi Itu Tidak Terarah Maka Jenis LED Yang Digunakan Itu Nanti Ada Dua Jenis Ada Berapa Jenis Dan Ada Nanti Surface Emiter Ya Ngate Emiter Ada Dua Jenis Pembentukan Dari LED Tersebut Yang Digunakan Proses Itu Proses Pembuatannya Dan Fungsinya Kan Berbeda Nanti Kita Bahas Itu Jenis Led Ada Namanya Surface Emiter Atau Dioda Burus Jadi Surface Emiter Led Ini Dioda Burus Led Guna Kateristik Ini Kertis Tipe Tinggi High Radies Tipe Yang Tinggi Radies Di Mana Radies Keluar Dengan Sudut Pancarnya Itu 100 Pemperjat Nah Disini Akan Mempunyai Yang Bersepan Nanti Dalam Bersepan Source Sehingga Nanti Dia Akan Memperlukan Biasa Maju Sehingga Emisi Cahaya Diberikan Biasa Maju Untuk Emisi Cahaya Pada Permukaan Dengan Darah Aktif Akan Bermuntuk Lingkaran Dengan Dementar 50 Mikrometer Nah Kemasannya Berupa Piktel Dengan Serat Optik Langsung Pada Daerah Aktif Sepanjang 30 Sintimeter Ini Itu Yang Service Emiter Terus Berus Berkenaan Dengan Adgate Emitter Lads Itu EL Dimana Kategoristiknya Edit Emitter Itu Resikular Lebih Terarah Terakhir Terakhir Berbentuk Pipis SG4 Atau Strip Dimana Spektrum Pancaranya Berbentuk Ellipse Sehingga Mesti Cahaya Ke arah Samping Atau Ujung Membutkan Base Maju Dan Juga Disini Keluaran Sudut Peralelnya 100 Sudut Terakhir Terakhir Lurus Antara 25 Sampai 35 Darjah Dimana Penyang Kelombang Misi Ditungkan Bahan Pembuatan Tersebut Dengan Menggunakan Dopan Tambahan Bahan Pembuatannya Nanti Kita Mengatur Kemudian Komisi Berubah Harga EG Contoh Energi Gap Bagi Bahan LED Ini Bahan Pembuatannya Itu Nanti Ada GAS Ini Saya Lupa Nama Singkatan Kimia Nah Panjang Kelombang 0,9 Energi Gap Nanti Ada Amnium GAS Sampai Disini Panjang Kelombang 0,9 Sampai 0,7 Nah Bisa Kita Lihat Bahwa Penambahan Amnium Itu Akan Menurun Ke Panjang Kelombang Sedangkan Penambahan IN IN Ini Saya Lupa Singkatan Kimia Dan P Ini Pospor Itu Akan Membesar Panjang Kelombang Karakteristik Yang penting Dari Lid Itu Kurva Optik Keluaran Terhadap Arus Pacu Dua Sumber Pustaka Dengan Kecepatan Rest Temenya Dan Bandwidth Distriknya Itu Adalah Sekitar 0,35 GHz Bet Terus Nanosecond Nah Biasanya Raga Rest Temenya Padahal Ini Kemudian Kita Belajar 5-250 Nanosecond Ini Yang Lid Nah Segera Bagaimana Dengan Laser Jadi Kalau Kita Lihat Biasanya Kalau Untuk Transmisi Jarak Jauh Membutuhkan Kecepatan Tinggi Kita Disini Bisa Menggunakan Laser Nah Laser Merupakan Sumber Optik Yang Koheren Sedangkan Lid Adalah Sumber Optik Yang Inkoheren Ini Bedakannya Kalau Lid Sumber Optik Inkoheren Sedangkan Laser Koheren Nah Bahan Dasar Pembuatan Itu Berupa Gas Ada Berupa Gas Cairan Berupa Gas Ada Cairan Ada Kristal Dan Bahan Seminduktor Bisa Menggunakan Jodha Juga Nah Pengemesin Laser Harus Menggunakan Bias Yang Sangat Besar Di Atas Harus Tresol Karena Dia Untuk Menebakan Cahaya Cukup Tinggi Bisa Kalau Anda Lihat Sekarang Sudah Banyak Jual Pasar Itu Laser Yang Lihat Itu Tembakan Cahayanya Sampai Kita Lihat Ke Malam Mari Cukup Jauh Tapi Dia Disini Harus Menggunakan Harus Bias Maju Harus Biasanya Disini Harus Besar Untuk Bisa Menghasilkan Energi Yang Dapat Menggunakan Cahaya Cukup Tinggi Dan Bagaimana Proses Pembuatan Pembentukan Laser Jadi Disini Ada Tiga Proses Pembuatan Pembentukan Laser Pertama Ada Absorption Photon Ada Emission Spontane Dan Ada Emisi Terangsang Atau Emisi Simulatage Yang Pertama Absorption Photon Adalah Proses Perpindahan Elektron Dari Energi Valiensi Ke Energi Konduksi Absorption Absorption Photon Kemudian Ada Proses Emisi Spontane Proses Dimana Elektron Dalam Keadaan Ter Resitasi Di Energi Konduksi Kembali Ke Energi Dasar Dengan Meleparkan Photon Kemudian Persebutan Ketiga Itu Adanya Emisi Terangsang Atau Simulatage Itu Adalah Proses Saat Keadaan Inversi Populasi Elektron Yang Tereksitasi Disini Akan Dapat Ada Rangsang Atau Diberi Pacu Agar Serintah Menampatan Dalam Jumlah Yang Cukup Besar Makanya Untuk Laser Ini Tembakan Cahanya Cukup Jauh Karena Dia Memerupakan Suatu Proses Ya Untuk Tembakan Ini Kita Harus Memerupakan Suatu Energi Cukup Besar Panjang Kolom Emisi Keluaran Pada Pada Suatu Laser Dengan Serumus Lambda Ini Adalah Panjang Gelaman Cahaya Keluaran 2 Dikali NL Per Key N Itu Ini Bias Itu Panjang Rongga Resonansi Pada Optik Panjang Rongga Resonansi Nah K Ini Jumlah Mode Atau Yang Bisa Berresonasi Pada Cahaya Nanti Jumlah Mode Disini Di Cahaya Masuk Tersebut Apakah Mutimo Atau Single Mode Kemudian Jara Antara Komponen Cahaya Keluaran Itu Ada Delta Lambda Lambda Per 2L Pangkat N Itu Cara Kita Menggunakan Cahaya Pada Menggunakan Laser Nanti Kombinasi Jara Pada Suatu Laser Disini Memiliki Laser Yang Ada Mono Mode Single Mode Sini Ada Berapa Perkembangan Laser Mono Mode Mengenai Sistem Pembuatan Prosesnya Ada Db Dbr Dbr Db Disibuted Feedback Laser Dbr Disibuted Break Refleton Laser Dr Disibuted Refleton Laser Cell Surface Emitting Laser Dimana Nanti Ketika Ketahui Bahwa Keluaran Laser Itu Akan Bersifat Ada Monochromatik Dia Hanya Memiliki Satu Panjang Gelombang Dan Koheren Dimana Panjang Gelombang Berada Pada Satu Fasa Sangat Terarah Dia Selepas Ada Dengan Arah Adapada Yang Convergen Disini Makanya Laser Ini Sangat Cocok Kita Gunakan Untuk Komponen Pada Bagian Pinggir Kemudian Keteristik Dada Laser Daya Keluaran Optik Cukup Besar Dan Adanya Penguatan Optik Dan Harus Bekerja Atas Arus Ambang Disini Ronggar Resonansi Optik Fibri Perot Resonator Dibisi Daya Panas Nah Sehingga Diperlukan Disini Karena Energi Dibutuhkan Disini Cukup Besar Untuk Menembakan Cahaya Cukup Jauh Maka Harus Ada Nanti Stabil 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 Temperature Untuk Menstabil Temperature Jadi Kalau Tidak Terminator Ini Terpantur Nanti Distabilkan Supaya Nanti Komponen Tidak Panas Karena Disini Spesidaya Cukup Penyerapun Daya Cukup Besar Disini Kalau Tidak Ada Pengatur Cahaya Bisa Komponen Ini Adalah Terus Arus Resol Dipenguruh Alih Temperature Ini Suatu Tabel Tabel Perbandingan Kita Bisa Lihat Perbedaan Itu Antara Led Dan Laser Bisa Kita Lihat Contohnya Keteristik Disini Spektur Keluarannya Led Tidak Koheren Optik Keluaran Daya Lebih Rendah Antara 0,4 Sampai 4, MW Sedangkan Laser Cahaya Keluar Bisa 1,58 Sampai 8 MW Dan Untuk Operasi Temperatur Kestabilan Lebih Stabil Led Kenapa Lebih Stabil Karena Disini Tidak Penguruh Dari Temperatur Untuk Kita Terus Lebih Stabil Led Dibandingkan Dengan Laser Karena Kalau Tidak Ada Kestabilan Tepat Pada Laser Ini Cahaya Yang Dikidungkan Bisa Turun Naik Makanya Kurang Stabil Pengurutan Cahaya Itu Pada Led Tidak Ada Itu Pada Laser Ada Makanya Tembak Bisa Kekutang Cukup Jauh Kalau Led Kurang Terarah Kalau Arah Pancaranya Lasernya Terarah Harganya Lebih Murah Sedangkan Laser Lebih Mahal Kemudian Penggunaannya Lebih Mudah Kalau Laser Lebih Sulit Numerical Aperturnya Lebih Tinggi Alet Sedangkan Laser Rendah Lagi Cepat Restap Lebih 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 Cepat Dari Panjang Lombang Itu Hampir Sama Saja Itu Antara 8 Sampai 1 900 Nanometer Sedangkan Sekarang Ini Perbedaan Disini Kalau Sampai 1 900 Nanometer Ini Berbitanya Pada Laser Kemudian Disini Daya Keserat Itu 0,3 9,6 Meli Sedangkan Pada Laser Itu Cukup Tinggi Sampai 3 Meli Makanya Kemudian Fungsi Modelasinya Itu 0,8 0,3 Sedangkan Laser Lebih Tinggi Itu 2,3 G KPK Sedangkan Kalau Laser Elektrostatik Itu tabel Perbedaannya Nanti Yang perlu anda Pahami Kenapa Laser Lebih Lebih Kita gunakan Untuk Sebagai Sumber Optik Atau Bagian Pengirim Nah Ini Power Launching Dan Kopel Pada Suatu Sumber Optik Kita Contoh Power Launching Disini Ini Adalah Sumber Cahaya Tembakan Ada Yang Tembakan Sudut Pancaran Lebih Kecil Ada Berapa Sudutnya Nanti Bisa Kita Hitung Berapa Power Launching Dan Apa Itu Per Launching Per Launching Itu Adalah Memasukkan Daya Dari Sumber Optik Kedalam Serat Nah Bisa Kita Hitung Berapa Untuk Jenis Serat Serat Step Index Maka Ada Launching Disini Yaitu PS Per A A Bila Jari Jari Ini Luarnya Lebih Tegukannya Lebih Kecil Sama Dari Jari Dalam Ini Kita Masukkan Persamanya Bisa Kita Gunakan Bila RS Lebih Besar Dari A Nah Sekitar Sakan PS Itu Adalah P Corot RS Corot RS Jari Dan Aktif Ya Paras Reptik Sedangkan Benol Adalah Daya Optik Yang Direksikan Normal Terhadap Permukaan Kemudian Ada Nomor K Petur Itu NA A Jari Ser Optik Ini Step Step Index Gimana Untuk Serat Grand Index Daya Launching Disini 2PS N1 Kali Delta 1 Kurang 2 Per Lambda Tambah L Dikali RS RA Pangkat Alpha Jika RS Jadi Radiasinya Lebih Cedari Seraptik Kemudian Ini Yang Jika Rumus Radiasinya Lebih Besar Dari Jari Seraptik Dimana Rumus Yang Tersebut Diatas Ini Itu Dipergunakan Apabila Terjadi Kopel Jadi Kopel Sempurna Disini Dimana Komun Sempurna N Sama Dengan N1 Nah Bila Ini Base Medium Yang Dibisalkan Sumber Dengan Seraptik Yaitu Seraptik Tidak Sama Dengan N1 Maka Akan Terjadi Puan Turun Sebagian Atau Makanya Ada Daya Terkopel Keserat Itu Akan Dikurang Oleh Faktor Refleksi Dari Fresenial R Maka Maka Eran Disini Bisa Dari N 1 Kurang N Per N 1 N Kuadrat Maka Daya Kopel N Bisa Kita Hitung 1 Kurang R Per Daya Emisinya Terima Ini Sebagai contohnya Ya Mungkin Dia Sudah Caya Tersebut Pacaranya Nah Ini Bila Ujungnya Yang Dibilikan Ini Menggunakan Lensa Yang Bola Kecil Disini Dan Ini Jujurnya Duruncingkan Teknik Meningkat Efesi Kopel ini contohnya pengenal lensa bola kecil bisa kita ngerumus nanti disini nah tadi di bagian sisi kirim kita menggunakan bagian pemancar disini kita menggunakan ada led dan laser bagaimana di sisi penerima di sisi penerima kita sebutkan detektor optik dimana detektor optik ini akan berfungsi untuk meneliti cahaya yang datang dan mengubahnya ke sini kemana mengubahnya disini itu dari cahaya ke sinyal listrik mengubahnya itu dari ke besaran listrik apa yang harus kita perhatikan itu harus ada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sebuah letektor optik yang pertama itu dia mempunyai sensibilitas yang tinggi kenapa kita harus mempunyai sensibilitas yang tinggi bagaimana nanti dia dapat merespon cahaya dikirimkan cahaya masuk ke elektor ini bisa di respon nah bisa dirubah secara cepat bisa dirubah ke bentuk sinyal listrik disini responnya cepat nah kemudian ini berarti lagi di ruang nasi yang kecil atau noise yang dihasilkan kecil kemudian tersedianya tersedia cukup bandwidth untuk menyeluruhkan data rate yang diinginkan jadi syarat yang harus diinginkan yang untuk sebagai detektor itu tidak sensitif terhadap perubahan suhu jadi kalau ada perubahan suhu yang panas sebagainya itu perubahan cahaya listriknya itu tidak akan terpengaruhi nah secara fisik dia harus komotabel dengan dimisi kabel otomatis ya jadi kita menggunakan kabelnya di single mode nanti konektornya harus kita sesuaikan dengan tipe kabel yang kita gunakan mampu nya waktu yang lama disini seminimalnya ini alat komponen ini harus mempunyai spek itu masa tayangnya ya tempnya disini harus cukup lama nah dari bahan pembuatan detektor optik ini ya itu ada pembuatan yang menggunakan eee masih mengunduktor itu ada dua tipe disini ya disini oke di tipe nya itu ada nama tipe dioda pin namanya dioda pin disini pin disini adalah itu dioda pin direksi n dibentuk jenis seminimal ketan ke 2 itu dioda pd itu apalens foto dioda nah ini contoh apa ya 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 ini suatu skema di tetraptik berarti disini ada sumber disini ada nanti ada cahaya disini ada beban ada hole ini TPN dan ini TPN kita bahas yang pertama yaitu adalah disini menggunakan pin 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 peransi kerja dari pin itu dia akan mengubah energi optik atau foton yang akan diterima berarti cahaya tersebut ini diterima menjadi arus keluaran berdasarkan foto vortex effects jadi dia akan disini mengenai cahaya yang masuk ke input dari dokumen ini akan merubah ke sinyal listrik itu ke sinyal arus menjadi sinyal keluaran listrik nanti nah memerlukan bias mundur disini lipas bias berarti disini ini contohnya saja ya bagaimana mangasin yang terjadinya cahaya dari energi elektron jadi nanti cahaya yang apa yang masuk tadi bagaimana dia akan berubah ke sinyal listrik jadi bagaimana nah bila foton bila foton datang ada E ada perminta sini E band gaps energi itu band similator dimana nanti foton akan memberikan energi energinya dan membangkikan elektron dari pita flansik ke pita kondusik disini pita flansi oke pita flansi dia ada gap nya disini nah dimana proses ini akan membangkikan pasangan elektron hole berarti nanti ada ini hole ini berarti ada elektron ya yang bebas inilah kita sebut juga nanti adalah fotocarrier dimana fotocarrier ini dihasilkan pada darah diplesi dimana nanti akan medan listrik yang timbul di daerah diplesi itu akan menyebabkan karakter pisah dan akan dan dikumpulkan menjadi dikumpulkan melintasi reverse base junction nah ini akan menimbulkan arus yang mengalir pada sirkuit eksternal nah arus ini kita sebut adalah arus sebutnya fotocarrier atau ip maka darah kristik detektor optik untuk pin untuk pin yang harus diperhatikan yang pertama dia itu responsivity r nah ini bisa kita cari r ip per po ip itu arus fotodetektor sedangkan panel ini adalah daya optik ini terima atau bisa efisensi ya energi muatan dengan hanya kursus tanpa pelang ya ini frekuensi kerja guna kristik dap ini itu selain dari responsivity dia harus ada efisensi quantum atau n dimana efisensi quantum adalah perbandingan antara pasang elektron dan hole imprimer terhadap foton yang ditang pada diodah dan bisa kita hitung dengan rumus 1,8 R per lambda atau penyenggul lombang R itu satu A A W berarti arus per watt disini dan penyenggul lombang kemudian kecepatan resistennya ini tersebut ini ditunggu oleh kristik dari resisten dikitar tersebut kemudian ada daya minimum atau MRP minimum liquid power ini merupakan daya minimum yang diperlukan untuk bare bit or bit tertentu nah itu dia kristik pada pin sedang menggunakan dengan jenis detektor yang kedua itu menggunakan APD dimana APD ini ini itu itu avalanx fotodioda ya APD adalah avalanx fotodioda akan bekerja pada revest bias yang besar pada benih listrik yang tinggi terjadi terjadi efek yang menghasilkan impact indonesian yang berantai dan terjadi multiplikasi avalanx sehingga akan terjadi penguatan atau multiplikasi arus nah cahaya berdatang pada pin kemudian diserap oleh bahan bi yang berindah sebagai daerah penumpul untuk karir yang dibangkitkan maka kita bisa cari dengan rumus berapa multi kasih fotodioda itu M IM per IP ini terata arus output IP adalah arus foto ini keteristiknya itu ada respons PTI RAPD atau RN R dikalipin M jadi teratanya nanti selera sunupiti bisa kita cari itu apa dia adalah sekitar M 0-250 nah ini penyang gelombang beberapa tipe dari detektor optik ini sumber dan ini detektor ini harus kita susahkan beberapa operasi yang perlu anda ketahui oke itulah untuk bab 5 kita itu yang bisa saya sampaikan nah ini nanti mau dipahami dalam kita dalam pemilihan nanti yaitu di bagian komponen ya pada sisi kiri atau sisi terima atau perangkatnya yang akan merubah sisi kecaya dan akan merubah sisi kecaya bagian terima apa yang kita gunakan terima kasih atas perhatiannya banyak maaf assalamualaikum mudah-mudahan materi bisa berfaat bagi anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati